Halo Zafina Lovers, jangan lupa like, subscribe dan bagikan serta klik tombol lonceng untuk mengetahui berita terupdate selanjutnya jangan lupa berkomentar ya guys Bikin banyak wanita terpikat, Andika Babang Tanfan ternyata takut lihat wajah sendiri dicermin Andika menceritakan soal kehidupan Asmara serta perempuan-perempuan yang selalu mendekatinya namun Andika menilai mereka mendekati bukan karena paras yang dimilikinya dilansir dari Walker End, perjalanan Asmara Andika mantan vokalis kangen band tak pernah jauh dari kontakan di pasangan pria yang akrab di sapa, Babang Tanfan ini pun sudah menikah beberapa kali namun berujung pada perceraian soal banyak perempuan yang selalu mendekatinya Andika mengaku bingung walau demikian, pria bernama asli Maisa Andika Astiawan ini tetap menganggap persona yang dimilikinya itu sebagai anugerah gue bingung aja padahal gue ngaca aja takut kata Andika saat ditemui di kawasan tendean Jakarta Selatan seperti dilansir dari kufaran cuma cewek ada yang mau itu anugerah dan gak bisa gue hilangkan gue bersyukurlah Andika menilai perempuan yang jatuh hati kepadanya karena banyak hal namun yang jelas pria kelahiran lampu ini merasa mereka bukan jatuh cinta karena paras yang dimilikinya karena orang suka sama gue bermacam-macam suka sama gayanya, bajunya, rambutnya, suaranya nah gue sampai sekarang ke cewek yang suka sama gue belum ditanya lo suka sama gue sadar apa enggak? lo suka sama gue dari mananya? jadi belum pernah tanya kalau dia suka, ya gue gak suka pria berusia 37 tahun ini mengungkap kemungkinan besar wanita satu hati kepada karena sikapnya yang apa adanya selain itu Andika juga adalah sosok yang asyik saat diajak ngobrol gue berfikir cuma satu itu apa yang disukai dari gue? karena gue biasa-biasa aja tapi kata teman gue ya gue orangnya baik dan diajak ngobrol nyambung ujar Andika ya entahlah ya atau ada mau uang ya gue gak tau bicara soal asmara Andika saat ini ingin menjalin hubungan serius ia ingin menikah secara resmi di mata agama dan negara bukan hanya siri seperti sebelum-sebelumnya sekarang gue benar-benar selektif karena gue udah usia 37 tahun jelas Andika kedua seusia gue gak ada waktu untuk bercanda karena anak sudah pada SMP ketika gue selama ini cari pasangan dan nikah siri ya gue pinginlah nikah beneran atau resmi saat ini Andika fokus untuk memperbaiki diri supaya menemukan pasangan yang tepat ia pun tak mau apa yang dialaminya akan terjadi pada anak-anaknya iya kalau gue gak perbaiki diri bisa aja gue main-main sama cewek tutut Andika tapi kan gue punya anak besok kalau anak gue digituin orang kan ngeri gue deg-degan iya anak makin gede kan gue sudah aduh-aduh jangan sampai anak gue ketemu bajingan menurut kamu bagaimana pendapatnya Sofinovers? tulis di kolom komentar ya gengs terus 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 撩